Ben Kasyafani awalnya adalah seorang penyiar radio dan juga sering menjadi pembawa acara pada acara-acara off-air. Selanjutnya, tawaran untuk menjadi pembawa acara on-air pun berdatangan. Dan pria kelahiran Jakarta, 4 Juli 1983 ini juga mendapatkan tawaran untuk bermain serial televisi dan film layar lebar, seperti perahu kertas pada tahun 2012. Dalam kehidupan pribadinya, Ben menjalinkasih dengan artis Marsyanda dan mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 2 April tahun 2011. Pasangan ini dikaruniai anak pertama mereka yang bernama Sienna Amira Kasyafani pada 22 Januari lalu. Kabar mengejutkan pun datang dari pasangan ini. Marsyanda menggugat cerai suaminya pada pertengahan tahun 2014. Awal Juli 2014, Ben sempat kesulitan bertemu dengan anak tercintanya hingga keputusan dari KPAI keluar. Setelah melalui berbagai mediasi, akhirnya keduanya mencapai kata mufakat. Sebelumnya, Ben mengungkapkan kalau dirinya ingin mengasuh Sienna selama 4 hari dalam 1 minggu. Tapi keinginan tersebut ditolak KPAI. Ben hanya diperkenankan untuk berkunjung ke kediaman Caca untuk bertemu dengan Sienna. Belum selesai kasus perceraiannya di pengadilan agama, sang istri Caca diberitakan berseteru dengan ibunya Rianti Sofyan. Karena perseteruan itu, Marsyanda kemudian dijebloskan ke RS Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat dengan dugaan kondisi yang kurang sehat pada tanggal 26 Juli 2014. Dan pada 25 November 2014, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat akhirnya mengetuk palu putusan terkait sidang cerai Marsyanda dan Ben Kasyafani. Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Caca untuk mengakhiri rumah tangganya yang dijalin selama 3 tahun dan Hakim juga memutuskan bahwa hak asu dari anak perempuan pasangan tersebut akan jatuh kepada Ben. Dan untuk informasi selengkapnya, di studio telah hadir Ben Kasyafani. Well, good people, here he is, Ben Kasyafani. Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar, Ben? Apa kabar, Ben? Apa kabar, apa kabar? Baik juga, Ben. Hai, benar-benar, lama ketemu dia lho? Lumayan, lumayan. Dulu kita berangkat dari kendaraan yang sama ya? Kendaraan yang sama. Oh, radio ya. Program yang sama, Pak. Program yang sama, Pak. Oh, gitu? Iya, benar-benar, yaudah lah. Eh, saya menggantikan dia. Dia entah kemana, gitu kan, lama selesai kuliah, maka 9 tahun dia kuliahnya. Mungkin nanti saya enggak diin dia di sini. Iya, nggak diin dia. Jangan, jangan, jangan. Oke, oke, oke. Bagi Anda nih ya, yang ingin bertanya-tanya juga atau sharingnya, silahkan lho. Kami buka line telepon untuk Anda, good people, di 021-29-54-6188. Untuk luar Jabodabek, 021-29-54-6189. Bisa juga mention ya. Itu itu di atinus underscore net. Nah, yang pastinya mention ke kami, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti Ben pasti dengan siap sedia menjawabnya. Siap, nggak siap, disiap-siapin aja. Oke. Nah, Ben. Baru masih fresh banget ya putusan ketok palu ya. Akhirnya, sorry, we have to say speed up, speed up. Dan hakkasu datang, jatuh ke? Jatuh ke gue. Oke, siap ke Ben, kasih Fanny. So, how it feels? Gimana rasanya lu menjadi seorang single parent? Ya, sebenarnya sih, gue boleh ngomong gue lu aja. Boleh, boleh, Shay. Gue ngerasa, sebenarnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Lagipula kan, apa yang sudah dialamiin kemarin ini kan sudah berlangsung cukup lama. Dari bulan, let's say Februari dan Maret. Jadi, sedikit banyak, gue juga dan keluarga sudah beradaptasi dengan baik. Oke. Sejauh ini dan survive. Jadi, gue gak terlalu banyak memikirkan dan ada perbedaan atau ada perubahan. Karena selama ini dari pertama kali gue punya anak, lahir, gue ngurus. Waktu itu juga bersama dengan Cacat. Sehabis itu sekarang keadaannya seperti ini, paling ya kelengkapan aja agak berkurang. Tapi rasanya dan tanggung jawabnya sih kurang lebih sih sama ya. Dan yang lebih gue fokuskan sekarang, mungkin orang banyak bilang, Oke, masih fresh, ada putusan, berpisah, dan segala macem. Tapi gue juga sudah berusaha untuk memisahkan antara logika dan perasaan. Dalam arti, perasaan kita ya pasti sedih dan kecewa. Gak ada yang pengen gitu ya, kejadian ini. Tapi yang bikin gue, logikanya gue pakai bahwa gue harus semangat. Karena sekarang gue punya anak yang alhamdulillah sehat, sejauh ini ceria. Dan gue berdoa terus supaya dia ke depannya bisa temukan kembangnya secara sehat. Dan gue diberikan anugerah dan diberikan kepercayaan untuk bisa mengasuh dan membesarkan anak. Yang bernama si Enda ini gitu. Jadi gue harus semangat dan harus excited banget. Apa kabar si Enda? Alhamdulillah baik banget. Terakhir kita waktu itu. Waktu itu ke sini, sama si Enda kan waktu itu berapa ya. Dan kayak anak itu tuh mau omah semua orang. Jadi kayak, tangannya begini, apa kabar dia? Baik, baik banget. Dia sehat, terus mau dua tahun kan. Januari ini mau dua tahun, jadi dia banyak, udah banyak bicara. Terus habis itu udah banyak nanya. Terus ya, interaksi juga. Terus dia bisa respon kan. Dan secara komunikasi dia termasuk yang cukup talkative dan responsif. Jadi udah bisa doa, terus juga udah bisa kalau gue mau pergi naik mobil. Terus dia, ayah doa dulu ayah. Oh gitu? Sudah bisa gitu. Terus banget. Segitu responsifnya. Oke, jadi ya Alhamdulillah sih bersyukur banget dia anaknya sehat dan ceria banget. Dan itu yang bikin, apa ya, jadi stimulasi gue untuk kerja dan semangat terus ngejalanin hari ini. Jadi semangat lagi, bener. Ada sendiri atau ada soritusnya mungkin ada neni atau ayang atau mungkin nyokap. Ada nyokap sih, ada ibu, ada ibuku yang jaga pada saat kayak misalkan hari ini harus berkegiatan. Terus abis itu juga ada orang rumah yang ngebantuin. Tapi sejauh ini sih belum pakai suster ya. Karena juga kita substitusi aja ganti-gantian. Jadi sama nyokap juga telepon-teleponan terus gitu. Oh mau pergi, tapi nyokap jarang sih. Biasanya pekerjaan beliau bisa handle di rumah kan. Jadi kita selalu komunikasi lah. Ben, akhirnya di rumah. Di rumah, udah tuker-tuker. Oh, jadi siapapun yang available bisa mengelusun. Ben, first thing first nih. Pas, oh oke, ini jatuh ke tangan seorang band gitu kan. Kepikiran apa sih menjadi single parent? Apa nih yang dipelajarin pertama kali menjadi orang tua buat, ya pastinya buat Sienna ya? Iya, karena dulu waktu pertama Sienna lahir, gue sama Caca juga banyak bekerja lah untuk bisa bagaimana bisa membesarkan Sienna. Dan kita belajar, baca buku. Terus abis itu juga, gue juga banyak belajar dari Caca. Dan Caca juga banyak perannya untuk perkembangan Sienna sampai ke sekarang gitu. Jadi kalau ditanya pada saat putusan, akhirnya kasih juga soket tanganku. Yang pertama sih, apa ya? Belajar apa? Belajar. Emang ingin gak belajar apa? Bagaimana bisa memberikan pengertian kepada Sienna sesuatu yang mungkin kita larang. Karena itu juga mudah kan. Bagaimana kita bisa memberikan pengertian, membilang tidak, tapi supaya dia jangan. Tapi dia tidak mengartikannya sebagai sesuatu yang mengecewakan dia gitu. Walaupun memang kenyataannya ya pasti akan kecewa karena sesuatu hal yang dia pengen gak boleh. Contoh let's say misalkan yang paling kecil, anak kecil kan sekarang attach banget sama gadget ya. Parah banget. Parah. Sienna tuh dari umur satu tahun, dua bulan, tiga bulan tuh udah bisa gini-gini sendiri. Akhir banget sama gadget ya. Iya sama touchscreen kan sama iPad, iPhone dan segala macem gitu. Dan sekarang gue juga nanya sama dokter, memang harus sangat dibatasi. Dulu Caca juga seling mengingatkan, dibatasiin lah keren. Dia jadi pasif, terus habis itu. Jadi nanti kita gak mau, dia mau makan harus ngeliat gadget. Ini harus ada slot yang seperti itu gitu. Buat mata juga gak bagus. Jadi sekarang dibatasiin nih, 30 menit pagi, 30 menit siang atau satu jam terlebih sekali. Nah tapi dia kan namanya anak kecil pokoknya, aduh dia tuh udah pinter banget dibaik-baikin. Kalau gue lagi pegang handphone dia, Lennat-Lennat. Terus terakhir-terakhir. Dirayu-rayu dulu gitu ya. Lennat mau ecom. Tadi udah bilang ya Ben ya, bahwa kalau misalkan lagi sibuk, ada kegiatan dititipin sama eyangnya ya, sama ibunya Ben. Nah kalau misalkan mungkin-mungkin lagi sibuk banget gitu, mungkin gak sih diajak ke tempat lokasi syuting atau apa gitu? Sejauh ini sih belum ya, karena ngeliat banget situasinya juga. Tapi kalau misalkan lesek ke sini, tadi memungkinkan sebenarnya bisa-bisa aja. Oh, pengen ketemu lagi sudah. Boleh, boleh, boleh. Bukan nanti kita main-main kesin lah. Pasti, jelas ya. Cuman kan nanti ya pasti ada beberapa hal yang perlu di... Ya kita liat lah keadaannya seperti apa. Apalagi juga dia kan baru lewat banget nih. Oke. Adaptasi juga. Ben, Safira. Abil dulu ya kalau di sini. Ada gupi-pipo yang lagi nelfon ke sini nih. Ya. Dari Jawa Timur, Pasuruan. Dedy! Halo Dedy. Halo, iya. Iya, Dedy. Silahkan ada Ben di sini. Mau tanya kepada mas Ben. Oh iya, iya, boleh, boleh. Iya, itu untuk kan kalau orang tuanya bercerai itu ngasih pengertian kepada anaknya itu gimana. Kan anaknya masih kecil. Iya, iya, iya. Untuk ekologi tanahnya ke depan itu kan gimana. Iya. Mas jawab nih, kena. Silahkan. Terima kasih ya Mas Dedy di Pasuruan ya. Oh, ini kita bukan case minar di tambah sampah ke Jawa. Oke, oke. Nah, silahkan. Oke, thank you Mas Dedy. Ya itu dia salah satunya. Banyak juga pertanyaan. Gimana terus habis itu, itu kan masih kecil dan segala macam. Ya, sebenarnya kan situasi seperti ini juga bisa dibilang gak ada yang mau ya. Iya. Ini situasi yang tidak ideal lah sebenarnya gitu. Cuman, ya that's life gitu. Kadang-kadang kita gak bisa menghindari sama hal-hal yang memang sudah terjadi dan sudah digariskan sejak lama. Kita usaha untuk pertahankan tapi kejahatannya seperti itu. But, tetap gue harus memberikan pengertian dan berusaha terus bicara sama dia bahwa ya gak mau menyembunyikan hal-hal yang menurut gue gak perlu disembunyikan. Misalkan ya emang kenyataannya, apa namanya, ada ibunya, segala macam. Di rumah juga masih, foto-foto keluarga juga masih kita simpan dan dia juga pernah bertanya dan kita harus menjawab gitu. Kedepannya sih pada saat tadi dia sudah bisa berkomunikasi lebih baik, bisa berbicara dan bisa ngomongin sesuatu hal yang lebih dalam. Seperti itu, aku sih gak bakal nutup-nutupin deh gitu. Menceritakan aja bahwa kejadiannya seperti ini dan sambil berdoa juga bahwa dia nantinya supaya bisa mengartikan, dia bisa mengambil hikmah dan mengartikan semua yang terjadi dalam keluarga ini. Sebagai suatu hal yang, this is not the end of the world gitu. Dia bisa mengartikan sesuatu yang baik. Banyak juga kan yang keluarganya mungkin tidak ideal, ideal itu dalam artinya ada ibunya, ada lengkap lah seperti itu. Tapi juga bisa menjadi seorang yang hebat kan. Ya harapannya dibantu dengan doa dan kita juga attachment dengan anak juga baik. Nanti juga pasti kan dia juga sangat perlu bertemu dengan ibunya secara rutin. Ya nanti kita lihat sambil adaptasi ke depan, mudah-mudahan dia bisa mengartikannya hal ini sebagai suatu hal yang menjadi pemicu dalam hidupnya untuk bisa menjadikan dia seseorang manusia yang baik. Amin, apalagi kan kalau misalnya kita ngomongin orang tua kan gak ada bekas buku, orang bapak, kan ada ya. Karena fungsi masing-masing pasti akan sesuai dengan kodratnya juga. Tapi mungkin sekarang tempat tinggalnya aja agak berubah gitu ya. Ya gitu lah, situasi ya. Situasi yang pastinya gak dipengenin sama semua orang, apalagi yang mereka dan sebagainya. Tapi ya kita kalau ngobrol sama Ben, tadi saya nanya Ben tuh usianya berapa sih? 31 tahun. 31 tahun dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Sienna pasti jadi salah satu penguatnya juga. Apa support, apa ya, kalau Sienna udah pasti seorang bohati dan sebagainya. Tapi support apa lagi sih yang akhirnya menguatkan seorang Ben Keshavani? Akhirnya maksudnya untuk kedepannya, menjadi seorang single parent juga gitu. Atau mungkin udah plan kedepannya, mau jadi seperti apa Ben? Udah banyak sih. Kita juga yang bener-bener kasih support tuh luar biasa lah. Hal-hal yang pada saat kita udah gak tau mau kemana lagi, kita bisa cerita dan akhirnya membuat kita lebih semangat lagi. Terus teman-teman, saudara teman-teman manajemen, ada manajer gue juga. Dari manajemen yang membuat situasi senormal mungkin lah gitu. Jadi pekerjaan kita juga bisa jalan terus, terus abis itu melihat ini sebagai suatu hal bukan hal yang harus dicurhatin terus. Abis itu menjadi sebuah masalah, ya emang gak enak cuman ya harus jalan terus kan. Chill banget ya. Apa? Yang misalnya kayak bagi kita cerita, mungkin dari belakangnya mungkin dia udah mencari. Ya ada moma, ada lah. Tapi ya itu ya fungsi seorang ayah, ya kan yang akhirnya menjadi seorang Sienna, apalagi sekarang menjadi single parent gitu untuk tempat tinggal Sienna. Itu dia kalau misalnya si ayahnya kuat, pasti anaknya juga akan ngefek tuh. Efek psikologisnya juga pasti kan ada. Soalnya kan kita mengharapkan anak, misalkan kita, ya pasti kita membahagiakan anak kan. Tapi gimana caranya kita membahagia kan kalau kita sendiri gak bahagia. Benar, kita gimana membagi kalau kita gak punya. Ben, ada lagi pengen tahu nih. Oh gitu? Tanya nih, iya. Ada yang telepon lagi. Sini telepon nih ke Entertainment News. Lo masih perlu siap-siap lagi, tanya apa lagi nih? Halo, dengan siapa ini? Halo? Halo? Oh oke, nanti bakal coba lagi ya. Mungkin terputus dia. Mungkin dia saking tahu, jom mau nanya apa lagi ya sama Ben gitu ya. Nah sekarang nih Ben, setelah berapa lama berarti Sienna udah ada di rumah sendiri? Maksudnya ya? Maksudnya sekitar lebaran kali ya. Sekitar 2, 4, 3 bulanan ada ya? 3, 4 bulan ya benar. Nah, seperti apa sih Sienna itu? Aduh, terutupan. Terutupan, sehat. Terutupan, sehat ya. Ini apa, karakternya Sienna itu kayak apa sih Ben? Dia tuh anak yang apa ya, ceria banget sih. Ceria hampir banyak sama kayak gue gitu. Terutupan extrovert, terus abis itu sensing. Sensing itu bukan esensi, tapi lebih mengartikan segala sesuatu dengan perasaan. Sama gue juga. Maksudnya dia detail, dia ngeliat. Dia kalau ada orang baru, dia... Perasa ya? Perasa, dia ngeliat, dia perhatiin, oh ada kakak-kakak, dia datang ke gue, ada kakak-kakak, oke. Kenapa nih? Tapi gue harus membelajar, membiasakan dia untuk ketemu dengan banyak orang kan. Jadi kalau kita lagi datang ke tempat main, ke tempat perosotan, ya lo gak sendiri. Lo akan ketemu dengan orang banyak nih gitu. Kadang-kadang dia suka ngerasa threatening sendiri, jadi dia suka memperhatikan. Terus ada kakak-kakak, iya ada kakak-kakak, kenapa? Gak apa-apa, dia ngeliatin, kakak-kakak detail, terus mukanya air, mukanya agak berubah gitu. Tapi gue gak, gak, gue tahan-tahan, gue biarin aja. Lama-lama dia jalan diri, jadi sedikit banyak sih psikologisnya sama kayak gue sih. Kalau lebih ekseman. Saya berisik-berisik kayak gitu. Ya kelihatan lah. Iya, seperti airnya juga. Iya, bener-bener. Tapi pintar sih kayak ibunya udah jelas. Oke, oke, siap, siap, siap. Oke, gitu. Satu lagi nih, mungkin saya jadi penasaran-penasaran juga buat saya. Kalau misalkan ada gak sih intensitas bertemu dengan ibundanya? Kemarin udah sempat ketemu sekali ya, cuman. Dijadwalkan? Nantinya ke depan pada saatnya kita punya kesempatan untuk bisa mendiskusikan itu pastilah. Karena gue sadar, gue sadar banget, sangat-sangat menyadari bahwa kebutuhan anak bertemu dengan berdua orang itu yang secara rutin. Dan ya keadaan ini, keadaan yang paling ideal dari keadaan yang tidak ideal ini, kita akan usahakan supaya isinya bisa sesering mungkin untuk bisa bertemu dengan ibunya. Dan itu aku bisa menjamin karena aku sadar betul sekali lagi untuk perkembangan psikologis anak. Dan kebahagiaan ini, anak juga ini salah satu kewajiban juga. Siap-siap ya. Calon orang tua ini ya. Harus banyak-banyak sama Ben ya. Nah Ben juga tadi sempat bilang bahwa dia ini juga lagi buka ini, apa namanya, lapangan kerja. Oh iya, silahkan hubungi nomor di bawah ini, mencari neni laki-laki. Neni laki-laki juga ya. Arapangan ke depan ini apa Ben, setelah melewati semua ini, jatuh, asuh, apa? Iya, semualah semua yang terjadi ini. Apa ya, mungkin nggak terlalu muluk-muluk ya, pengennya, kalau buat Sira udah pastilah kita berharap supaya Sienna, aku sangat berharap Sienna menjadi anak yang soleh, solehah udah pasti. Dia sehat, semual kita ucapan dalam doa pasti ya kan. Dia bisa tumbuh kembangnya juga sehat, dan nantinya kan, ya sedikit banyak, dia nggak tahu ya harapannya mungkin terlalu detail. Cuma kita tahu sekarang media kan, lo bisa akses dari mana aja dan segala macam anak-anaknya juga udah melak media. Bisa memberikan pengertian bahwa ya ini adalah hidup, dan kejadian ini mudah-mudahan bisa diartikan sebagai suatu hal yang malah membuat dia ter, apa ya. Jadi trigger ya. Iya, trigger untuk bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan untuk keluarga, dan juga untuk teman-teman di sana supportnya, untuk tim lawyer yang kemarin udah kerja, wadah luar biasa. Terima kasih banyak supportnya semua. Iya, benar-benar. Lawyernya harusnya ngundang saya dong. Apa? Apa? Oh, dia lawyernya harusnya ya. Terusnya juga lawyer, kan? Iya, iya, iya. Jangan gitu, kok. Lawyer yang sesama, kucing, gitu. Jurut nggak makan jerut, kok ya. Iya, benar-benar. Kita doain ya, benar-benar. Ben, semuanya ya, sukses jadi seorang orang tua yang baik, walaupun sendirian, ya kan, pekerjaannya lancar. Nggak menutup kemungkinan new life juga, new life juga semuanya, dan yang pastinya nih ya, tetap berkarya di dunia hiburan. Itu dia, amin, amin, amin. All righty, well, Ben Kashevani, thank you very much for coming ya. Terima kasih sudah sharing juga ya. Selamat malam, Fianna, apa yang ketemu, kapan-kapan ya. Terima kasih banyak, terima kasih juga buat ini berita-berita baiknya kemarin. Wow, pasti dong. All righty, so good people, terima kasih ya sudah menyaksikan obrolan kita dengan Ben Kashevani.